Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan kami dari Majelis Talim Asyipa, Kampung Marlina, dan Jeremka LSM. Masya Allah, terbarok Allah, kami menyambut dengan bahagia dengan kedatangan Bapak Anis Rasid Baswedan. Mudah-mudahan, Pak Anis sehat selalu, panjang umur, umur yang barokah. Tentunya kami sangat mengharapkan sekali Bapak maju ke Gubernur DKI Jakarta kembali. Mudah-mudahan harapan kami bisa tercapai. Terima kasih. Banyak sekali, Pak, harapan kami. Harapannya banyak banget ya. Kemarin itu, boleh nggak sih kita curhat? Ya, nggak apa-apa ya. Waktu sama Pak Anis itu, KJP kita keluarnya lancar. Pangan murah lancar. Sekarang di rusun nggak ada pangan murah, adanya cuma dipersulit, cuma ada di RPT-REPTRA. Terus yang lagi, pengambilannya dipersulit. Terus, KJP, biasanya itu keluar, biasanya yang SMK 450, sekarang cuma yang bisa diambil cuma CEP. Begitu juga dengan kartu lansia, Pak. Biasanya sebulan, apa namanya, 600 ribu, sekarang 300 ribu. Pokoknya serba dipotong. Ada lagi, Bu, harapannya, Bu? Semoga Jakarta semakin maju. Jakarta semakin maju. Ada lagi, Bu? Semoga murah baru ini bersertifikat. Bersertifikat, Masya Allah, Tuhan. Mudah-mudahan tercapai, Bapak Anies, Bapak Semenan, menjadi Gubernur DKI kembali. Tuh, Pak Anies maju lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Harapan dari JRNK, Pak Anies maju lagi jadi Gubernur Jakarta? Iya, kenapa? Karena masih banyak yang harus diselesaikan di Jakarta. Ketimpangan tidak keadilan itu banyak ya. Sejak dia, beliau sudah menjadi Gubernur, yang menjawab oleh PJ itu sulit sekali kami melakukan. Tidak ada kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Apa, Bu? Boleh ceritakan detailnya atau gambaran umumnya, Bu, biar masyarakat juga tahu perbedaan apa yang sebut? Perbedaannya, kita mengadu, ya, mengadu ke PJ. Sekarang sudah di depan, lihat ada yang di depan Balai Kota, kan ada pengaduan tuh. Kami diadukan, misalnya kalau Jakarta Barat, Jakarta Barat gitu. Itu nggak tahu sampai di mana. Oh, progresnya nggak tahu? Nggak tahu, entah dibuang kah, entah ditumpul, nggak mau, nggak bisa ya. Sulit gitu, kami masuk ke dalam itu sangat sulit. Nah, kami seperti tamu asing, kalau dulu waktu jamannya Pak Anies, kami dikasih kontak salah satu staffnya, atau dengan ASBANG, atau dengan ASBEM, kami bisa gitu loh. Pak, saya mau ketemu. Dengan masalah, sekian-sekian, oke. Langsung misalnya di, dengan beliau, ada TGO PP, salah satunya adalah Mas Angga dan kawan-kawannya. Mempercepat kami untuk bertemu. Kalau Pak Anies nggak bisa, ya, dinas yang mengambil keputusan. Jadi kami nggak, oke kami pertimbangkan ya, oke kami nggak ada itu. Kalau sekarang kayak lenyap gitu. Terus, Bu, maaf, program-program Pak Anies itu ada KJP, BOTI, terus bantuan langsia, bantuan pendidikan sekolah anak, makanan murah, itu gimana, Bu, perbandingan dengan kawan-kawan? Oh, kalau sekarang banyak dikurangin KJP. Tidak semua dapat KJP, dan saya juga yaran, kenapa orang yang miskin itu justru sudah dapat KJP? Bukannya misalnya di saya, di tempat tinggal saya, ada tetangga yang saya lihat ini sangat, misalnya layak sebenarnya. Dia udah tanya ke sekolahan, sudah tanya kemana-mana. Kenapa KJP kami stop? Itu jawabannya, bukan kami tanggung jawab. Lempar-lempar, laporlah, kelurah, laporlah, kayak gitu. Tidak ada kejelasan, itu pertama. Yang baru dengar kan, yang mahasiswa yang dapat dari Anies dicabutkan, tidak sama sekali dapat. Terus, langsia juga. Jadi banyak yang dipotong gitu loh, dan kami nggak tahu apa, kenapa, dipotong. Terus kami mengadu kemana gitu loh, nggak ada lagi pengaduan yang bisa, maksudnya, memihak kepada kami. Makanya kami minta beliau untuk maju lagi, karena hanya beliau lah pemimpin yang mau mendengarkan suara rakyat miskin kota. Beliau lah yang memanusiakan kami, manusia gitu loh. Jadi dia tidak bisa mengambil keputusan, kalau belum ada antara dua pihak itu, antara masyarakat dan pemerintah itu ada sejalan yang sama. Itu yang kami suka dari beliau gitu loh. Kalau yang sekarang kan tidak, dia menugaskan lurah, begini-begini udah. Sebenarnya dia nggak pernah. Dia cuma nanti di media masa, oh kami sudah bertemu dengan warga Sikang, padahal sebenarnya dia belum bertemu dengan kami. Dia hanya melewat lurah, camat, untuk menginturkan instruksi beliau gitu. Agak sulit, nggak seperti ini. Jauh. Terus lu harapan bu, sebagai kesimpulan bu, suara umur? Harapan kami ya, Pak Anies memikirkan kembali, karena masih banyak berharap dari dia di Jakarta ya, untuk menjadi gubernur DKI Jakarta, dan meneruskan lima tahun yang kemarin dia lakukan, apa yang belum selesai, dan apa yang harus di, apa, berlanjut gitu loh. Tidak sampai di sini, tapi kita berlanjut terus-menerus. Itu sih yang kami harapkan. Nama saya Nur Rahim dari Muara Baru, Tempok Bolong. Tangkapan Pak Anies, mau hadir ke sini, Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mau halal bi-halal ke Muara Baru. Harapannya banyak banget. Harapannya pengen banget Pak Anies ini maju lagi. Maju lagi? Nah, jadi gubernur DKI. Kemarin kan maju ilmu, Pak, katanya di Jurnalur, itu gimana kalau Pak Anies bilang, aku akan ulang lagi, Pak? Ya, kita sebagai timnya Pak Anies, mendukung dan mengawal sekuat tenaga, sebisa mungkin pokoknya. Dan mari kita berdoa bersama, supaya Allah itu tidak mengizinkan orang-orang yang niat nyurangin Pak Anies. Supaya dicegahlah sama Allah. Hanya Allah yang bisa mencegah orang-orang yang kayak gitu. Kita berusaha untuk mencegah dengan segala tenaga kita. Pokoknya kita kawal sekuat tenaga kita. Dan harapan kita yaitu mudah-mudahan Allah lindungin Pak Anies dari orang-orang yang niat nyurangin Pak Anies. Itu aja. Karena masih banyak yang perlu warga Tembok Bolong atau Muara Baru ini, yang masih perlu dilaksanakan IMB, air bersih, itu masih belum terdapatkan, belum mendapatkan gitu. Jadi rakyat miskin ini belum mendapatkan haknya, gitu kalau di Muara Baru ini. Jadi kalau di Jakarta ini mayoritas orang-orang miskin ini, kalau pemimpinnya selain Pak Anies, itu nggak dipikirin gitu. Lalu sekarang merasa nggak dipikirin atau gimana Pak? Ya itu tadi, pokoknya nggak merasa dipikirin karena ya itu IMB, kita KSN yang mengajukan, ya itu alesannya inilah, alesannya itulah, perlu di inilah. Jadinya banyak alesan banget, gitu. Jadi intinya dipersulit lah. Kesehatan, pendidikan, lansia gimana? Nah, sama aja, masih kurang maksimal, masih kurang maksimal lagi. Ya pesannya ya itu aja, Pak Anies mudah-mudahan bersedia maju jadi gubernur DKI. Gitu aja, harapan kami warga Muara Baru khususnya. Terima kasih banyak. Kampung Balokan, Alhamdulillah, maksudnya biar sedikit terlambat, tapi kita rasanya seneng banget kedatangan beliau. Karena beliau emang emang panutan kami, terutama bagi anggota Jeremka. Kita anggota Jeremka, kooperasi Jeremka. Ini Pak Anies biar maju lagi ke DKI Stadu. Ini warga Jeremka tetap pasti dukung. Iya, oke. Selalu kalau Jeremka, kita ada 24 kampung. 24 kampung. Ini calon rapat kemarin untuk kita, kita mau memperluas kampung Jeremka. Terus tadi Pak Anies, kita disampaikan apa aja itu? Yang disampaikan sih masalah, yang anak-anak pengen datang anggota, yang respon. Terus masalah, iya tadi kan dari kampung Marlina, direspon sama Pak Anies. Terus dia, insya Allah, mau apa dulu tadi? Maksudnya kepengen dari DKI Jakarta 1, kepengen istihara lah dulu gitu. Mudah-mudahan beliau dapat melanjutkan lagi, karena kita menantikan masih banyak yang belum terselesaikan. Masalah IMB, masalah agaria, masalah pertanahan belum kelar. Karena terbentur Pak Anies itu, serpitika tanah belum. Karena baru, apa ya, baru petikannya belum. Kalau kawasannya IMB, udah petikannya belum. Ini dari kampung Balokan. Bu, tadi kan Pak Anies ngomong tuh, kalau Pak Anies itu beragam, gimana kalau nanti dia terjadi lagi saatnya, mungkin gimana? Mudah-mudahan kan kartanya persyaratan pilhuk cuman 6.500 KTP. Kalau Pak Anies mungkin lebih itu ntar pendukungnya. Iya, mungkin. Gak takut dicurangin? Iya, emang itu kita yang takutin curang. Cuman kalau DKI mungkin gak separah pilpres. Iya, optimis tuh. Semangat terus dukung Pak Anies. Iya, benar-benar. Soalnya waktu di, mana? Di CIS, kita itu udah berangkat subuh aja gak dapet tempat. Karena udah saking penuhnya. Pulang pergi jalan kaki. Saking semangatnya mendukung. Kedatangan Pak Anies, bagaimana Pak Tenggara Pada Pak Anies? Kedatangan Pak Anies, Bapak Anies Baswedan, Dengan seratu rahmi, Lebaran ini sebenarnya, Lebaran. Atas perjuangan kemarin-kemarin, Jawa Mika itu Sangat, Sangat berjuang Untuk menjadi Jawa Tenggara Pada Presiden Di Kampung Penataan. Masyarakat Dengan demikian Kemara Baru Mengharapkan Kemayu Menjadi kebunuh Kembali. Kalau Pak Anies Bagi gubernur yang diinginkan apa-apa? Ya, kita sudah merasakan 5 tahun yang lalu Bahwa Sejak Pak Anies Jadi gubernur Masyarakat di sini Sangat aman Dari ancaman-ancaman Pengusuran Apa segala Sangat terlayani Masyarakat Muara Baru Jadi, itu harapan-harapan Orang di sini Khususnya Muara Baru Penjaringan Agar Pak Anies Bisa Kembali Menjadi gubernur Mungkin hanya Terima kasih Nama saya Daim Pugin Warga Kapung Marlina Alhamdulillah ya Setengah Kalau saya lihat Walaupun beliau Istilahnya Sudah tidak Kemarin Ikut kontestan Di pembelian Presiden Tapi Warga Masyarakat Yang ada Di Moraw Baru Ini Di kampung Marlina Antusias Masyarakat Warga Kampung Marlina Masih Ini Masih mengharapkan Beliau Masih Untuk Maju lagi Untuk Gubernur DKI Jakarta Jangan Datang Harapannya Kalau beliau Maju lagi Jadi Apa namanya Gubernur DKI Jakarta Warga Masyarakat Khususnya Warga Masyarakat Kecil Ya Di bawah Menginginkan Sosok Seperti Pak Anies Baswedan Karena Sudah terbukti Jajang Apa namanya Jajang Kerjanya Yang sudah Lalu Seperti itu Perbedaannya Perbedaannya Sangat jauh ya Ya Sehingga Apa namanya Semenjak Ditinggal Lama beliau Beda Ada Perbedaan Banyak Ya Pesan-pesan Terakhir Semoga Mudah-mudahan Pak Anies Lebih Kedepannya Lebih memperhatikan Masyarakat Kecil Di bawah Khususnya Pendidikan Sama Lapangan Pekerjaan Itu saja Dari saya Sobat keluarga Oke Sama-sama Terima kasih